Malin Kundang Dahulu karena di kampung air manis Sumatera Barat tinggal seorang perempuan bernama Bandarubaya bersama anaknya Malin Kundang Malin Kundang adalah anak yang baik hati dan ringan tangan Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang gagah untuk memenuhi kebutuhan diri dan ibunya Malin Kundang menangkap ikan di laut dan menjualnya ke pasar Suatu hari Malin Kundang melihat sebuah kapal besar merampat di pantai air manis Malin Kundang meminta izin ibunya pergi merantau untuk mengubah nasib Malin Kundang merantau ke negeri seberang dengan menaiki kapal besar itu Mandarubaya melepas kepergian anaknya dengan lindangan air mata Setiap hari Mandarubaya pergi ke pantai air manis sambil berdoa ujung keselamatan Malin Kundang Mandarubaya menangkap ikan di pantai air manis Mandarubaya selalu menanyakan kabar anaknya setiap melihat kapal datang Tetapi awak kapal dan anak koda tidak mengetahui kabar Pada suatu hari ada kapal besar dan megah merampat di pantai air manis Mandarubaya dan orang kampung menyambut kedatangan kapal itu Tampak sepasang muda-mudi sangat senang atas penyambutan itu Mandarubaya yakin bahwa pembu adalah anaknya Malin Kundang Malin Kundang kaget karena dirinya dipeluk seorang wanita tua renta yang mengaku ibunya Karena malu dengan istrinya Malin Kundang menendang wanita itu hingga terpelanting dan pingsan Saat Mandarubaya sadar kapal Malin Kundang sudah berlayar kembali Dia pun berdoa kepada Allah Ya Allah jika dia bukan anakku Aku maafkan perbuatannya tadi Tetapi kalau dia memang Malin Kundang Aku mohon keadilanmu Allah mendengar doa di Bunda Malin Kundang Seketika kapal itu pun hancur terpecah belah Keesokan harinya di kaki bukit Gunung Padang Terlihat kapal Malin Kundang telah berubah menjadi batu Di dekatnya ada sebongkah batu berbentuk manusia sedang bersucut Masyarakat setempat meyakini itu adalah Malin Kundang yang dikutuk ibunya Sampai jumpa Terima kasih ya Semoga bermanfaat